Selamat datang di Bapia Baat Film, kenapa sih? Selamat datang di Bapia Baat Film, kenapa sih? Dan dia bagus, kenapa berlalu seki? Jadi hari ini walaupun bukan film horor tapi saya ingin terlihat misterius. Gue kaget banget, jujur gue gak menjauh. Ya, hari ini kita agak sedikit spesial karena ada dua event yang kita datangkan. Betul. Yaitu yang pertama dulu yang kita sebut yaitu press conference, film yang berjudul, Sore istri dari masa depan Lupa kanan depan sih judul subjek Gue kira itu enggak dibaca Enggak dibaca juga dong Kalau sore doang nama band Emang dia? Ada Gue baru mau sore kita doang Gimana kita langsung ke FlashCon? Ya oke Oke Let's go Kita panggil Bagas Iya Bagas let's go Halo semuanya Jadi gue Bagaska Sudah ada di Art Hotel Senayan Diundang ke press conference Dan juga title reveal Dari film karya Yandi Lawrence Yang berjudul Sore istri dari masa depan Kalau gitu gimana Kalau kita langsung ke press conference aja Serunya kayak gimana Dan kayak gimana sih Ya kayak gimana pokoknya Kita lanjut aja langsung Rasanya selalu Saya paling takut Membuat film atau bercerita Kalau tidak punya ketawatirannya Jadi dari awal Membuat sore bukan karena Oh karena fansnya banyak ID-nya mau ngol Kayaknya bagus Kalau kita bikin lagi Yang rangit Kalau itu anda Tidak dibungkiri Tapi bukan itu faktor utamanya Faktor utamanya Selalu berangkat Jadi apakah Saya sebagai bercerita Masih punya kekhawatirannya Masih punya kejelisahan Yang benar-benar Mau diceritakan dari dalam Karena Apa si yang Saya yang kita Kaya digital film Kita pikir film Selalu berangkat dari situ Kita mau pastikan Kalau kita berjumpa Dengan kalau kita Di dalam bioskop Seusah mungkin Dengan segala Kita menjaukan Perjumpaan itu Tidak sia-sia Nah bagaimana Perjumpaan itu Tidak sia-sia Kita pastikan Kita punya sesuatu Di dalam yang Mau kita bagikan Lantangnya adalah Bagaimana Bisa sejujur mungkin Maksakan Saya jadi berjumpaan Sejujur mungkin Di mana Saya jadi sore Jadi kita coba Shooting Dengan tim yang Sangat kecil sekali Di timan itu Setiap 10 orang Semua saling bantu Menurutnya Tidak cuma Saya sebagai Modus ya Polis terbunan Yang di Diretor-diretor doang Tentang saling Satu sama lain Karena Timnya kecil sekali Dibantu dengan Di lokal dari Emantia 10-12 orang Seorang Total Terus kemudian Pas kita pindah ke Kroasia Lurnya Lur lebih membesar Sedikit 30-34 Plus dengan Rul lokal dari Kroasia Jadi memang Secara produksi Kami mendesainnya Semua tim Intimate Tapi Kita sudah Melakukan Sopting location Sejak bulan harap Kalau settingannya Pasti jauh berbeda Secara Bentuk bangunannya Meskipun sama-sama Eropa Tapi pasti akan berbeda Tapi Sebenarnya untuk Set-set lokasinya Seperti rumah Junata Dan lain-lain Itu tetap Akan selalu ada Tapi Gimana ya Mungkin lebih 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 diperkaya Dengan Dengan surroundingnya Semua yang ada Di kota-kota itu Terus juga Di Finland juga Itu Bisa dilihat tadi Teaser poster Yang saya berdiri Di atas salju juga Dan itu kan Gak ada di webseries Ini kan kita Tim kecil banget ya Shootingnya 30-an orang Di kota yang Penduduknya itu Cuma 60 orang juga Jadi kota kecil banget Lokasinya juga Kita Pindah-pindahnya Itu bisa jalan kaki aja Jadi Yang menarik itu Sebenarnya Mungkin Malah pengalaman Di luar shootingnya Salah satunya Pulang Jalan kaki Barang-barang Ketempat Nginap Terus Kayak Bisa ketemu Lokalsnya Di sana Ngobrol Karena kita Lumayan lama Di sana Itu salah satunya Saya sendiri pun Sangat menyukai Sama website Di situ Bukan saya narsis Tapi memang Saya jujur Memang suka Sama ceritanya Bagaimana Pengerjaannya Terus juga Bagaimana Bekerja sama Dengan Yandi juga Jadi Ya itu Ngangenin Dan Setelah Di Istilahnya itu Di upgrade Yang lebih proper lagi Lebih scale up Dengan Proses Pre-productionnya Sampai postnya Sampai kita Waktu mau readingnya Dan Pemain-pemain yang dilebatkan Jadi ya Semakin excited Sama proses ini Diskusi Jonathan Di website Terus sekarang Di film Jauh Sangat berbeda Bahwa memang Jonathan disini Sangat banyak Layer yang ada Kenapa Alasan-alasannya Kenapa dia harus Tinggal di Klasia Kenapa dia Punya Masalah lalu Yang sangat Peter Terus juga Dia punya Lifestyle yang Tidak baik juga Yang sampai akhirnya Sore berkorban Untuk Merubah itu Dan Ya banyak sekali Yang memang Berbeda Seperti Dijelaskan Spesifik Seorang Jonathan Fotografer Seperti apa Dia lebih fokus Kemana Istilahnya Lebih layering Layeringnya Lebih banyak Karaternya Itu Yang ini Lebih susah Lebih banyak Challenge-nya Buat aku Kayak Bener-bener Kayak yang Yang dibilang Setiap scene-nya Aku harus Lihat dulu Kira-kira Sampai 10 scene Kebelakang Itu Sebelumnya Scene apa Sampai Aku bisa Kesini Dan akhirnya Lebih banyak Ngobrol lagi Sama Yadi Benar-benar Buat project Ini sih Persiapannya Cukup Berat Dan cukup Banyak Tapi Lagi-Lagi Selalu Selalu Excited Karena Karakternya Menarik Sekali Kapan lagi Kita bisa Dapetin Karakter Yang datang Dari masa depan Itu Kaya Prosesnya Seperti apa Selalu Exciting Aku Aku Ngerasa Misalnya Perspektif Sore Dalam punya Relationship Itu beda Sama perspektif Aku Dan Untuk Menggeser Prinsip Kita Bertemu Dengan Prinsip Orang Lain Kadang Untuk Mempertemukannya Agak sulit Jadi Aku Banyak Banget Ngobrol Gimana Caranya Apa Yang Bikin Sore Bisa Mikir Kayak Gini Kenapa Dia Kayak Gini Sama Jonathan Kenapa Bisa Segininya Itu Yang Banyak Aku Tanya Sama Yandi Dan Juga Secara Nggak Langsung Menambah Perspektif Menambah Insight Ke perspektif Aku Tentang Relationship Jadi Menarik Banget Aku Ngerasa Di Film Ini Aku Iya Grow As Actor Tapi Secara Personal Aku Grow Apa Yang Tengah-tengah Sudah Dengar Di Film Series Itu Menjadi Suatu Penggala Di Dalam Film Ini Kita Untuk Melihat Apa Itu Menciptai Apa Syarat Apa Itu Menciptai Apa Adanya Dengan Untuk Yang Jauh Lebih Jadi Jadi Merupakan Keseruan Dari Press Conference Sore Istri Dari Masa Depan Yang Di Lawrence Ada Shiladara Dione Wiyoko Juga Lampunya Sudah Mati Berarti Tandanya Kita Harus Pulang Karena Sudah Selesai Kita Lanjut Kita Balik Ke Studio Gimana Ayo Kita Balik Studio Ayo Kembali Lagi Di Bapil Bahas Film Jadi Terima kasih Sudah Dikembalikan Studio Shia Kita Sebenarnya Mau Bahas Apa Di Film Karena Film Ini Karena Belum Ada Trailer Kita Jadi Kemana Cuma Prescon Dan Ini Apa Reveal Title Karakter Aktor Terus Gimana Kalau Misalnya Daripada Kita Bingung Kita Nostalgia Karena Film Ini Berdasarkan Dari Serial Webseries Yang Udah Lama Juga Nonton Dulu Lupa Tapi Lupa Yang Disponsori Oleh Emang Boleh Itu Dia Emang Boleh Pertanyaan Gue Boleh Boleh Biar Masuk Sini Nih Ya Kita Langsung Bacain Kalau Gitu Bapil Bersama Bahas Film Sama Sama Film Sore Istri Dari Masa Depan Memiliki Cerita Tentang Fotografer Yang Telah Lama Tinggal Di Italia Bernama Jonathan Yang Diperankan Dione Wiyoko Namun Jonathan Sering Kali Mengabaikan Kesehatannya Selama Di Negara Tersebut Akan Tapi Suatu Hari Ia Bertemu Dengan Karakter Sore Yang Nanti Di Filmnya Bakal Diperankan Sama Celadara Yang Dengan Tulus Menjaga Dirinya Tokoh Istri Masa Depan Jonathan Yang Akan Membantunya Berubah Lebih Baik Setelah 8 Tahun Film Sore Istri Dari Masa Depan Yang Di Adaptasi Dari Seris Ini Memiliki Alur Yang Sama Akan Tetapi Memiliki Penyajian Yang Lebih Proper Dari Sebelumnya Sebab Film Ini Diketahui Telah Menyelesaikan Proses Shooting Di Finlandia Kroasia Dan Jakarta Ya Jadi Tadi Merupakan Sedikit Sinopsis Dari Webseries Yang Sudah Rilis Mungkin Kayak 7-8 Tahun Lalu Udah Lama Banget Berarti Itu 2016 2015 Segituan Di Youtube Gue Belum Sempet Nonton Sejujurnya Untuk Webseries Itu Sebenernya Gue Diteritakan Sendiri Waktu Itu Gue Lupa Banget Kalau Memang Rilis 7-8 Tahun Lalu Berarti Gue Masih SMA Ya Masih SMA Ini pun Gue Lupa Jujur Antara Gue Mengurus Itu Buat Tugas Singat Gue Jadi Kayaknya Temen Gue Suruh Nonton Ini Buat Referensi Gue Lupa Jujurnya Buat Referensi Apa Tapi Ternyata Tidak Awalnya Itu Untuk Sebuah Brand Eh Kok Gue Ngerasa Nyaman Bagus Gitu Maksud Storyline Oke Acting Dion Miyoko Sama Siapa Tika Siapa Namanya Gue Lupa Maaf Ya Lupa Beneran Namanya Kok Masuk Ya Masuk Gitu Walaupun Pastilah Pada Product Placement Pastilah Memang Ini Untuk Brand Itu Paling Dan Ternyata Shooting Webseries Itu Cuman 7 Crew Yang Waktu Itu Ceritanya Kan 7 Crew Itu Kayak Wow Dengan Series Yang Bagus Itu Di Jaman Itu Dan Cuman Dengan Tim Yang Kecil Tapi Mereka Lebih Proper Jadinya Wow Keren Banget Sebenarnya 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 Aktor Dan Aktris Sudah Mendukung Ya Jelas Mereka Cara Acting Seperti Apa Jelas Tapi Terbantu Banget Sama Cerita Apalagi Ini Sebenarnya Istri Dari Masa Depan Yang Jatuh Fantasi Kalau Bener Si Sore Ini Datang Dari Masa Depan Sehingga Gitu Ya Ini Gue Penasaran Untuk Filmnya Apalagi Serah Dara Kayaknya Lebih Fantasi Lebih Drama Gue Melihatnya Dari Webseries Pun Seinget Gue Lagi Lagi Pacing Menurut Gue Lupa Berapa Episode Cukup Lama Pacing Di Satu Episode Seinget Gue Terus Sebuah Fun Fak Lagi Si Jadi Gue Update Di Story Ya Unexpectedly Teman Gue Pada Wah Dibikin Lagi Ternyata Pada Nonton Sore Dari Masa Depan Istri Memang Setelah Setelah Itu Webseries Ya Kalau Teman Teman Gue Ternyata Mereka Nonton Harusnya Setelah Terkenal Itu Sebab Bagus Itu Lumayan Banyak Yang Notis Gitu Loh Eh Kemarin Gue Nonton Webseries Bagus Blablabla Jadi Ini Apa Maksudnya Tertanam Di Dirinya Ini Webseries Yang Bagus Jadi Menumbuhkan Kesan Teringat Terus Sama Yang Udah Pernah Nonton Gitu Ya Dan Gue pun Sebenernya Kalau misalnya Nggak Di DM Perteman Salah Satu Teman Gue Dibilang Wah Dibikin Nih Gitu Terus Gue Nanya Dibikin Apaan Ini Webseries Dulu Sama Branding Itu Terus Gue Oh 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 Iya Dulu Gue Nonton Juga Gitu Gue Sudah Sadar Terus Ya Maksud gue Secara Belum ada trailer Sayangnya Ya Belum ada trailer Tapi sebuah fun fact Ini kan Mereka Sudah syuting Waktu di Finland Sama di Kroasia Sama di Jakarta Sama di Jakarta Juga Tiga Tiga negara Yang pasti Kan Ekstrim Banget Ya Betul Apalagi Ya Finland Harusnya dingin Sih Harus Tau Apakah Nanti ada Product placement Juga Nah Gue rasa Enggak Kalau ada Di Pressekan Harusnya ada Dengar Apa Kalau yang Webseries Kan mentering Tiba-tiba Nih Minum Tapi Memang Itu Sebenarnya Enggak terlalu Dipaksakan Karena Plot Si Karakter Dion Wiyoko Disini Memang Dia kan Sakit Lah Jadi Disarankan Nih Minum Gitu Enggak Kayak Sinetron Jaman Sekarang Tiba-tiba Lagi AP Wah Enak Ya Oh Ya Yang Produk Placement Tiba-tiba Lagi Ada Kenapa Terus Tiba-tiba Ada Lagi Eh Aku Aus Nih Gitu Ya Iklan Banget Kan Tiba-tiba Ada PNG AP Gitu Gue Gak Bakal Narot Contohnya Disini Karena Bahaya Kalau Dicarakan Tapi Teman-teman Tau Seperti Apa Gue Rasa Enggak Bawa Kek Gue Kenapa Gue tuh Bahas Kayak Gitu Gue jadi Ingat Kenapa Ya Gue tuh Selalu Kalau lagi Nonton Sinatron Indonesia Gue tuh Selalu Berpikir Kenapa Ya Iklannya Product Placement Ini Kalau Di Indos Di Sinatron Sinatron Indos Selalu Memaksakan Itu Gitu Itu Gue Gatau Ya Karena Gue Nonton Drama Korea Ya Maksudnya Sebenarnya Drama Korea Bukan Terlalu Jauh Berbeda Maksudnya Secara Ininya Jalan ceritanya Panjang Sama Seperti Sinatron Jalan ceritanya Panjang Mereka Proper Gitu Kalau Mau Naruh Iklan Jadi Kayak Gak Usah Kita Terlalu Notice Tapi Kita Oh Itu Dia Pakai Itu Gitu Loh Ya Itu Gue Gatau Si Gue pun Juga Belum Pernah Ngobrol Langsung Sebenarnya Orang Itu Gue Jadi Ngebayang Misalkan Sinatron Sinatron Drama Korea Ngaku Nggak Nggak Itu Jatuhnya Berhubungan Sama Filmmaker Yang Dimana Filmmaker Dari Film Sore Ini Adalah Yandy Lawrence Film Dia Terakhir Sangat Gue Jatuh Cita Seperti Film Film Kan Wah Itu Brilian Banget Dengan Ide Yang Out of The Box Makanya Waktu Gue Nanya Ke Mas Yandy Lawrence Bakal Ada Eksperimental Bukan Eksperimen Eksperimen Maksud Dia Bakal Mencoba Hal Hal Yang Sama Kata-kata Dia Apa Tuh Kalau Para Sineman Sineman Selalu Mau Mencoba Diluar Zona Nyamannya Kalau Dia Tetap Ingin Selalu Berada Di Zona Nyamannya Itu Menurut Gue Bukan Berarti Kita Egois Bukan Egois Maksud Nggak Mau Maju Kedepan Tapi Dia Mau Di Zona Nyamannya Untuk Lebih Berkembang Di Zona Nyamannya Itu Gue Seneng Banget Dengan Statement Ternyata Ternyata Nggak Kayak Gitu Juga Sebenernya Kalau Berada Di Zona Nyaman Ya Udah Kerjain Aja Karya Lebih Bagus Berada Di Zona Nyaman Ketika Berada Di Zona Nyaman Karena Merasa Sayang Merasa Cinta Ada Di Kembali lagi Di Bapil Bahas Film Nah Ini Gue bilang Berbeda Berbeza Yang sebenarnya Dari judul Di Youtube Jangan lupa Dicek Youtube Brita Nasional TV Ada dua Bukan dua Film sih Dua acara Yang pertama Sore udah tadi Yang kedua Kami diundang Ke Press Conference Piala Citra Untuk Festival Film Indonesia Tahun 2024 Tanjang Panjang banget Gue sampe kayak Ini jujur Gue seneng banget Karena Ya Walaupun Conference Pertanya Sangat Corporate Tapi Gue Setidaknya Sudah Experienc Karena Gue Dapet Wawancara Bareng Aryo Bayu Dia sangat Guguh Oh Dia Oh Gue Guguh Nggak Nggak Aryo Bayu Aryo Bayu Top Sayanya Guguh Di Inder Life Dia Sangat Teru Bawa Pembawaannya Sangat Kalah Gitu Loh Aura Gue udah Kalah Gitu Gimana Kalau kita langsung Ke press Con Sekaligus Kita menutup Bapil Kali ini Jadi Nikmati press Con kali ini Dan Kita ketemu lagi Di Bapil Selanjutnya Tetap Di Bapil 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 Thank you Teman-teman Gue ke Acara FFIC Dari dulu Gue pengen Banget Dan Akhirnya Kesempatan Ada Di Bapil Kali ini Dan Yaudah Kita langsung Lajah press Kuran versi Gimana Let's go Kami ingin Memberikan Pembangunanannya Dengan Secara Yang sangat Spesial Karena Teman-teman Terkena Insan Perfilman Yang akan Diberikan Apresiasi Ini Harus Di kelas Fisika Ke 270 Manusia Dan Harap Bisa Tahun ini Tadi sudah disampaikan Dari Mbak Menisa Bahwa Memang Momentumnya Sangat Tepat Karena Tadi disampaikan Bahwa Teman-teman Menurut kita Menyapai 69 juta Dan Dibandingkan Dengan Apa Film Info Kita juga Sudah Lebih Lebih Persentasenya Terima kasih Pernyataan 60% Atau Scan Atau Asana Dari Film Yang Dibangkan Bioskop Jadi Sudah Sudah Saatnya Kita Memberikan Pemhargaan Ini Ya Piala Ante Mas Ya Kalau Dari Tahun Film 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 dan jadi ini untuk aplikasi kita terhadap industri film kita yang terus bertumbuh yang total produksi yang dalam satu tahun bisa dari hitungan kita ya dari 1 September 2023 sampai 31 Agustus 2024 ya itu malam penutupan apapun untuk pendatangan film FMI 2024 ini itu ada 141 film dan itu akhirnya ada di platform online kalau tadi kami keberagi aspek kejulian menjadi fundamental tadi kami juga sudah memberikan pembaharan bahwa bila-bilaan kubilitas itu sangat penting, objekifikasi itu sangat penting kami juga lagi terus mengembangkan tadi dan juga sudah menetapkan yaitu untuk bila-bilaan rekaplasi bahwa film dan kemajuan film kalau gunanya itu akan terus progres dan terus menemukan kebetulan inovasi kalau memang diumumai oleh manusia yang maju kepalanya dan ini menjadi pelajaran prinsip dikirai keharapan yang akan terus menemukan kebetulan inovasi tahun ini kami sangat beruntung dan itu privilege bahwa ada tiga lantai-lantai performa yang akan perform untuk meriahkan selebrasi malam penutupan 20 seorang pembaharan semuanya boleh ya apa ya mungkin satu saja itu ya ya satu saja beliau ini juga seorang penyanyi yang orang Indonesia tapi beliau ini memiliki tingkat yang sudah dimasak jadi itu tidak anggun wow yang kan apa ya ini apa ya yang sangat berat oke benar-benar itu jadi ini satu lagu yang kemudian akan membantu ya ya selalu.. sekarang ini juga mengungkap film-film Indonesia dan memang film-film Indonesia semakin menarik ceritanya kita berharap nanti ke depan sebenarnya ceritanya mungkin Jadi, quiznya semakin obligated supaya tidak ditebak, dan ceritanya lebih variatif. Jadi, ini kita berhadap, saya juga banyak suka dengan hebat produsen, pemain-pemain, produktor seperti Mas Alion, yang luar biasa, dari seorang guru kita. Mungkin, seperti yang saya katakan, yang kita kurang kadang-kadang adalah storytelling scriptwriters, scriptwriting. Mudah-mudahan, karena ini, karena cerita-cerita dari budaya-budaya, keluarga dan budaya-budaya, itu sebenarnya sangat banyak. Yang menjadi, mungkin bukan perbedaan, tapi yang menjadi berkesinimungan, itu adalah upaya untuk terus mensuksesan, dan juga terus untuk mengedepankan insan-insan perfilman terbaik di Indonesia. Itu upaya dari bahkan zamannya Mas Lukman Sardi, zamannya Mas Reza Rahardian, dan juga hingga hari ini. Jadi, justru kami melihat, harus ada upaya untuk berkelanjutan. Jadi, lebih ke situ sih. Jadi, bukan perbedaan, tapi kita memiliki keunikan dalam perspektif bahwa visi untuk tetap mengedepankan ekosistem perfilman, atau insan perfilman, dan karya-karya anak bangsa, ini terus harus prevalen, harus dihadirkan di depan masyarakat. Oke. Satu penerian terakhir, boleh? Apa film favorit Indonesia? Satu aja, please. Film favorit Indonesia. Wow. Saya sempat nonton, itu Daun di atas bantal, karya Garin Nugroho, waktu saya masih di kursi high school, kalau nggak salah di Selandia Baru. Waktu itu masih pakai, apa ya, VCD atau apa gitu namanya. Jadi, itu salah satu film yang akhirnya saya juga punya ketertarikan untuk masuk ke dunia seni gitu, dan ngelihat apa yang sedang terjadi di Indonesia saat itu begitu. Jadi, itu salah satu film yang come into mind. – SMAIL Satuzion – SMAIL Satuzion – Halina Share – SMAIL Not auditing